Begini nasib tujuh orang anggota GPK yang sempat diamankan aparat. Sebanyak tujuh anggota organisasi masa gerakan pemuda kabah atau GPK diamankan oleh aparat. Mereka melawan dan menghasut anggota kelompoknya untuk menutup jalan rajiman tepatnya di kawasan Kongke. Kecamatan Laweyan saat aksi konvey itu digelar pada minggu tanggal 20 Maret kemarin. Tapol Resta Solo Kombes Pol Adesafri Simanjuntak mengatakan, dalam penanganan ketujuh pelaku tersebut, pihaknya mengedepankan restoratif justice. Di mana, seluruh pelaku harus membuat pernyataan untuk tidak mengganggu kamsel tipcar lantas. Sedangkan, untuk kendaraan yang diamankan, pemilik yang melakukan pelanggaran harus melengkapi surat-surat kendaraan dan melengkapi kelengkapan berkendara. Sementara itu, Ketua Umum GPK, Farhan Al-Amri mengatakan, pihaknya menjamin peristiwa serupa tidak akan terjadi kembali. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, supaya lebih tertib dalam penyelenggaraan kegiatan. Seperti diberitakan, sejumlah anggota Ormas GPK diamankan aparat di kawasan Kongke, kecamatan Pasar Kliwon, kota Solo. Sempat terjadi ketegangan antar aparat dan kelompok Ormas tersebut. selamat menikmati! Kepala turunan Pembangsa Sinasara Disa Lata Komodos, kota Perlopo Kepala Tenggaraan Pembangsa Sinasara Disa Kepala Tenggaraan Pembangsa Sinasara Disa Selamat menikmati! Selamat menikmati! terjadi polifayat atau arahkan yang sempatnya mengganggu kami selalu terlantas di sepanjang jalan Pasar Jogge ketika masa GPK akan menghadiri adalah GPK di Gedung Lestari Rahayu Kecampatan Serana pada saat dilakukan penindakan sempat terjadi perlawanan ya perlawanan kemudian kita amankan tujuh orang pada saat itu di PKP dan sudah kita lakukan pemeriksaan klarifikasi ke Mamporesta Surakarta jadi ketua umum GPK kemudian ketua GPK Korwili Jawa Tengah dan segala pengurusnya juga tadi datang ke Polres sudah kita sampaikan ya kita sampaikan bahwa saat ini kita masih berada di situasi pandemi COVID-19 di pemberlakuan GPK MP3 Kota Surakarta jadi ada beberapa aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama kita sama-sama berkomitmen untuk sama-sama bekerjasama untuk keluar dari pandemi COVID saat ini dia ketika masyarakat sehat kita berharap ekonomi tapi juga bisa bangkit pulih kembali itu yang kita harapkan bersama di situasi pandemi saat ini dan itu butuh kerjasama semua pihak butuh-butuh kerjasama semua pihak dan tadi udah kita sampaikan bahwa ayo kita sama-sama bekerjasama memelihara Kampitmas maupun Kampsel secara lantas ini tetap kondusif di Kota Solo tuh khususnya dan dimanapun tempat berkegiatan lainnya silakan berkegiatan kita akan amankan kegiatan tersebut supaya berjalan aman tetap lancar tapi ada rule game aturan main regulasi yang harus dipatuhi bersama bahwa itu yang terkait dengan Kampitmas Kampsel secara lantas maupun dari sisi kepatuan dan disiplin terhadap protokol kesehatan yang berlaku itu yang harus menjadi konsen perhatian kita bersama jadi jangan kita arogan kita mau menang sendiri jangan ya karena letak daripada keberhasilan kita keluar dari pandemi saat ini adalah kerjasama gotong-royong saling menghargai seperti itu tadi sudah kita ketemu dengan ketua GPK ketua umumnya maupun ketua GPK di Jawa Tengah akhirnya kemudian dari ketujuh yang ditamankan meminta maaf dan kemudian menyadari kesalahannya dan menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya itu yang lebih utama ya itu yang lebih utama jadi sudah tidak ada lagi setiap kegiatan kemudian konfoi hara-harakan dengan menggunakan kenapa bro menggabungkan tipmas konfoi serta rata sudah ada lagi ya tetap harap kita sama-sama bisa dewasa terkadang ini ya kita bisa menghargai selain hak kita ada juga hak orang lain di jalan raya yang harus kita hormati kita hargai sekarang itu menjadi komitmen kita bersama tadi dan kita lakukan secara sugestis mereka memahami kesalahannya minta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatan juga sama Pak Apolres saya sendiri sudah menyampaikan terkait beberapa hal utamanya tentunya ke depannya GPK akan lebih alat hukum dan kedepannya kita justru akan bersinergi dengan kepolisian tadi sudah disepakati sama-sama untuk memberantas pekat-pekat penyakit masyarakat itu Insya Allah ada pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi dan ini dan itu ada pernyataan kita akan menjaga ketertibaan kedepannya ada berapa sih yang membuat surat pernyataan tadi tujuh orang Hai untuk kendaraan yang diamankan kendaraan udah dilengkapin yang dokumennya udah lengkap semua ntar akan pulang juga sisanya yang masih belum sesuai dengan peraturan lalu lintas ya diperbaiki lagi ya Nah kenal potnya masih belum bongan apa entar diperbaikin lagi lah pokoknya kedepannya lebih lebih baik lebih bermanfaat buat masyarakat kita akan bersinergi dengan pihak kepolisian yang bilang polisi PKI tadi orang yang dicari beda kami resign bersama polisi PKI tadi hai haielong tumang kam teman-teman teman-teman Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Video, 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 video Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya